Al-Fatihah 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 Oleh karena kita cinta kepadanya Karena cinta juga kepada Allah SWT Kemudian yang berikutnya Wa'an yakrah Ayya'udha fil kufri Ba'da'id anqadha'ullahu min Kama yakrahu ayyulqa finnar Karakteristik yang ketiga Yaitu Hendaklah seseorang itu membenci Dia kembali kepada kekupuran Dan Sebagaimana Allah telah angkat darinya Layaknya dia benci Kalau dia dilemparkan ke dalam Api neraka Jadi ini adalah tiga bentuk Karakteristik yang apabila Ada pada diri seseorang Maka dia akan mendapatkan Kelezatan Keimanan tersebut Yang pertama tadi Hendaklah Allah dan Rasulnya Adalah Dua hal yang paling dicintai di muka bumi ini Ya Kemudian yang berikutnya Seorang mencintai Orang lain karena Allah Ya Dibangun kecintaan tersebut Karena cinta kepada Allah Bukan karena tujuan-tujuan Keduniaan Ya Ada pun Apabila seseorang mencintai Seseorang lain karena Allah Dia akan mendapatkan manfaatnya Di dunia dan di akhirat Ada pun sebaliknya Apabila kecintaan tersebut Tidak dibangun atas kecintaan kepada Allah Maka kecintaan tersebut tidak akan memberikan manfaat Di akhirat kalah Kemudian yang berikutnya Seseorang itu membenci Ya Kembali kepada kekufuran Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan darinya Layaknya seseorang itu membenci Kalau dia itu dilemparkan Kedalam api neraka Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Insyaallah akan kita Sambung pembahasan ini Setelah judai Berikutnya Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kita kembali melanjutkan pembahasan kita Di dalam tema Cinta kepada Allah Setelah kita bacakan tadi hadis dari Nabi kita Salallahu alaihi wassalam Yang dirawatkan oleh Imam al-Bukhari Dan juga muslim Ya yang berkaitan tentang Tiga karakteristik yang Apabila terdapat pada diri seseorang Maka dia akan mendapatkan kelezatan Keimanan tersebut Jadi Keimanan tersebut bisa dirasakan Dan itu Manis kata Nabi kita Salallahu alaihi wassalam Ya oleh karenanya Ya Orang-orang yang menginginkan kelezatan keimanan Maka perhatikanlah hadis yang telah kita bacakan tadi itu Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Setidaknya ada beberapa Faedah Yang bisa kita simpulkan dari hadis singkat yang telah kita bacakan tadi Yang pertama فَدِلَةُ تَقْدِيمِ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ Sallallahu alaihi wassalam A'la kulli shai'in Keutamaan Cinta kepada Allah Dan Rasulnya Ya Di atas segalanya Ya bahwasannya orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya Dibandingkan Selain daripada keduanya Maka dia akan mendapatkan Ya Ya Manisnya rasa iman tersebut Ya Dia akan mendapatkan kelezatan Ya Dari Peribadatan yang dia lakukan Dia akan mendapatkan kehusuan dari Ibadah yang dia lakukan Ya Karena Dimulai dari Kecintaan kepada Allah Dan Rasulnya Ya Dia sadar Bahwasannya dia adalah makhluk Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mengabdikan diri Kepadanya Ya Dan dia sadar Bahwasannya dia wajib Mengikuti Nabinya Sallallahu alaihi wassalam Di dalam pengabdian dirinya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia akan mendapatkan Kelezatan iman Ya Mari kita interpeksi diri kita masing-masing Sejauh mana kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya Apakah urusan-urusan dunia Ya Jabatan Ya Popularitas Ya Istri dan anak-anak Masih jauh kita cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya Maka Setiap kita Paling mengetahui terhadap diri kita masing-masing Apabila benar Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kembalikan kecintaan itu kepada Allah dan Rasulnya Ya Kemudian yang berikutnya Fadilatul mahabbati fillah Keutamaan Ya Cinta karena Allah Ya Ketika kita hidup di dunia ini tentunya kita Bergaul Memiliki teman Memiliki sahabat Bangunlah kecintaan kita kepada mereka itu Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jangan karena urusan-urusan dunia Ya Karena kita satu tempat kerja misalnya Ya Satu Alumni misalnya Jangan Tapi bangunlah kecintaan itu Di atas kecintaan kita kepada Allah Karena Allah kita cintai mereka Ya Kita melihat seorang muslim Yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Ya Kita cintai iya karena dia melaksanakan perintah Allah Begitu seharusnya Kita cintai seorang muslim karena dia Ya Senantiasa Berpegang teguh dengan sunnah nabi Maka kecintaan yang seperti itu Akan memberikan hasil kelak di hari kiamat Ya Karena dibangun di atas Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Qaw muslimin rahimani wa rahimakumullah Kemudian yang berikutnya Annal mu'minina yuhibbuna Allah ta'ala mahabbatan khalisah Ya Bahasanya orang yang beriman Itu adalah orang yang Kiranya dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kecintaan yang Yang tulus Ya Tidak tercampur padanya kecintaan kepada selainnya Ya Karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah Menciptakannya Yang telah memberikan rezeki kepadanya Yang telah memberikan semua nikmat ini kepadanya Oleh karenanya Persembahkanlah rasa cinta tersebut Kepadanya Yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian berikutnya Anna manittasapa bihadihil khisal as-salath Fahuwa afdal mimman lam nyattasib biha Walau kana al-muttasif biha kafiran Fa'aslama au kana mudniban fataba min zambih Yaitu barang siapa yang ada padanya Tiga karakteristik yang telah kita sebutkan tadi Maka dia adalah orang yang terbaik Dibandingkan orang yang tidak ada padanya Ya Karakteristik tersebut Yaitu yang pertama tadi Dia mencintai Allah dan Rasulnya Dibandingkan selain daripada keduanya Kemudian dia Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Kemudian dia membenci untuk kembali kepada kekufuran Maka yang demikian itu adalah orang yang terbaik Ya Kemudian yang berikutnya Masyru'iyatubugdil kufri wal kafirin Lianna man afgada syai'an abgada manittasapabih Disyariatkan kita Membenci kekufuran dan orang-orang yang kafir Ya Ya Ketika kita melihat kekufuran Maka kita Harus membencinya Kita harus mengingkarinya Tidak boleh hati kita itu Tidak ada padanya Rasa benci Ya karena Kufuran adalah hal yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita disyariatkan juga membenci Apa yang Allah benci Ya Yaitu kekufuran dan juga orang yang kufur Ya dan itu adalah syariat Islam ini mengajarkan kepada kita Untuk kita membenci kekufuran Ya dan juga orang-orang yang kufur Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini Setelah jeda berikut ini Alhamdulillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Ya ma ba'du Qaw muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an kita Sembung pembahasan kita Yang berkaitan tentang cinta kepada Allah Maka pada kesempatan ini kita akan membacakan riwayat Dari Ibnu Abbas Bahaya Rasulullah Rasulullah Al-Fatihah Dan dia benci sesuatu juga karena Allah Kemudian dia membela sesuatu juga karena Allah Dan memusuhi sesuatu juga karena Allah Maka dia akan mendapatkan kecintaan dan pertolongan daripada Allah SWT Dan seseorang tidak akan mendapatkan rasa keimanan itu Manisnya iman Walaupun telah banyak dia mendirikan sholat Telah banyak dia melakukan puasa Sampai dia melakukan yang telah kita sebutkan tadi Yaitu cinta karena Allah Benci karena Allah Memusuhi dan membela juga karena Allah Maka pada waktu itu Seseorang akan mendapatkan pertolongan dan kecintaan Allah SWT Kemudian Dan hari ini Manusia membangun persahabatan Membangun Ya Pertemanan itu Di atas urusan dunia Dan yang demikian itu Ketahuilah Tidak akan memberikan Manfaat kepada ahlinya Apabila persahabatan dibangun di atas urusan dunia Yang demikian itu Tidak akan memberikan manfaat kepadanya Kau muslimin rahimani Warahimakumullah jami'an Tentunya di dalam Athar ini Ya memberikan Pelajaran yang besar bagi kita Ya Pertanyaannya bukan hanya kita mencintai Allah Tapi bagaimana Allah SWT bisa mencintai kita Dan kecintaan Allah SWT itu Bisa diperoleh Sesuai dengan riwayat ini Dengan cara Yang telah kita sebutkan tadi Yaitu Tadkala seseorang mencintai Sesuatu karena Allah Mencintai istrinya Mencintai anaknya Mencintai teman sejawatnya Sahabatnya Dibangun di atas kecintaan kepada Allah Maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah SWT Demikian pula seseorang Membenci Karena Allah Membenci kemaksiatan Membenci orang-orang yang kufur Membenci orang-orang yang Senantiasa berbuat kemaksiatan Dan dibangun kebencian tersebut Di atas Kecintaan kepada Allah juga Artinya memang atas Perintah Allah Sesuai dengan Yang diinginkan oleh Allah Bahasanya Allah SWT Membenci perbuatan-perbuatan Tersebut Dan dia juga membenci Perbuatan tersebut Karena Allah membencinya Maka pada waktu itu Dia akan mendapatkan Kecintaan Allah SWT Kemudian seseorang membela Menolong Orang lain karena Allah Demikian pula memusuhi orang lain Karena Allah Maka dia akan mendapatkan Kecintaan oleh Allah Dari Allah SWT Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Yang pertama Fa'idah yang bisa kita petik Bayanul asbab Allatituna Lubia mahabbatullah Liabadihi Wanusratuhu liabadihi Di dalam riwayat ini Ada Penjelasan tentang Bagaimana seseorang Bisa mendapatkan Kecintaan Allah Kemudian Wasfullahi Bilmahabba Alama Yali'aku Bijalali Sifat Allah Allah memiliki Sifat Al-Mahabba Itu kecintaan Yang sesuai dengan Keagungan Allah SWT Kemudian yang berikutnya Masyuruiyatu Wa fadilatul hubbifillahi Wal bugdifillahi Wa annahu la yugni Anhumah Kasratul A'mal Dissalihah Disyariatkan kita Cinta kepada Allah Dan benci kepada Allah Ya Ataupun Benci karena Allah Dan yang demikian itu Akan mendapatkan Ya Cinta Allah Adapun amalan-amalan Itu tidak akan Berguna Apabila tidak dibangun Di atas prinsip Yang telah kita sebutkan tadi Kemudian yang berikutnya Masyuruiyatu munasoratil mu'minin Wa i'anatihim Wa bugdil kafirin Wa jihadihim Disyariatkan kita menolong Orang-orang mu'min Dan membantu mereka Dan kebalikannya kita juga Disyariatkan Membenci orang-orang kufar Dan kita berjihad terhadap mereka Demikian kiranya Pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Semoga kita menjadi Orang-orang yang Tulus dalam mencintai Allah dan Rasulnya Ya Dan Kecintaan kita kepada Selain keduanya itu Lebih Rendah daripada Kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya Demikian yang bisa kita Ya Sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Wa akhiru da'wah Nainilhamdulillahi Rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati